Pemirsa dari ketukunannya Bertani Tembakau sejak tahun 1982, Amiruddin warga desa Lambega kecematan Kuta Cotgli Kabupaten Aceh Besar kini mampu mendirikan industri rokok kecil-kecilan yang bisa mempekerjakan warganya dan meraup cuan hingga puluhan juta rupiah setiap 3 bulan sekali. Bertani Tembakau telah digeluti Amiruddin sejak usia muda karena merupakan warisan turun-temurun dari orang tuanya. Saat bertani, Amiruddin hanya menghasilkan keuntungan pas-pasan jika panen tiba. Akhirnya Amir nekat mendirikan industri rokok yang memiliki izin. Industri rumahan rokok kretek bermerek Haba ini sudah berjalan 3 tahun dan hasilnya mulai dirasakan Amir dan keluarga. Selain mampu mempekerjakan warga sekitar, keuntungan yang dirasakan jauh lebih besar dari sebelumnya saat bertani Tembakau Tulen. Kini selain mengelola industri rokok kecil-kecilan, Amir juga tetap bertani Tembakau. Bahkan sekarang ada 6 varietes Tembakau yang ditanam. Mulai dari Tembakau Havana, Komoloko, Maisan Super, dan Piton Super. Sementara Tembakau Serong dan Suyok merupakan tembakau lokal. Sekarang industri rokok tersebut mampu memproduksi sekitar 8.000 batang per hari. Bahkan orderannya sampai 50 selop setiap 15 hari yang dikirimkan ke Jakarta hingga Bali. Selain itu industri ini juga memproduksi rokok cerutu yang harganya bervariasi dan paling mahal 300.000 per batang. Amiruddin mengatakan sekarang mencoba bangun industri rokok yang telah berjalan selama 3 tahun dan omsetnya jauh lebih menguntungkan dan bisa membuka lapangan kerja. Memengguluti Tembakau ini sudah dari tahun 1982. Kemudian dari turun-temurun dari orang tua kita belajar sehingga sampai saat ini. Alhamdulillah kita dirikan pabrik tahun 2021. Di akhir tahun 2021 kita standarkan rasa rokoknya seperti rokok nasional. Alhamdulillah sekarang orderannya semakin hari semakin meningkat. Di desa tersebut umumnya masyarakat selain tanam padi juga menanam tembakau saat musim kemarau. Dan kini hasil panennya bisa langsung ditampung oleh industri rokok tersebut sehingga petani tembakau lainnya tidak perlu susah payah menjual hasil panennya. Dari Keupatan Najib Sar, Topan Mustafa Ainyus melaporkan.